Ini karena persepsi orang tuh kadang-kadang kalo youngles kayaknya, aduh, kayaknya apa ya? Isi acara disini dan baru aja rilis lagu terbaru, Flashback Video Clip dan Lagu Video Clip dan Lagu, oke Kenapa judulnya Flashback? Karena waktu nulis lagu itu kadang-kadang gini, kita tuh ada di momen sama mantan kangen Tapi bukan sama orang ya, sama kenangan-kenangannya aja Jadi pas lagi bikin lagu itu, kenangannya mana nih yang teringat, yang terinspirasi Pasti diingat dong akhirnya terinspirasi dengan lagu itu Jadi awalnya ceritanya baru sampai di tempat pembuatan album di Gunung Salah Ini bener nih, ini kisah nyatanya Terus pas kita lagi nge-site studio di atas, ada monyet lewat Terus? Ngeliat monyet jadi kayak ingat mantan Yang mana? Karena mantan ada yang, gue gak mau ngesel ini monyet Kan kata orang gitu biasanya kan, udah ada monyetnya, kalo jalan misalnya ada cowonya bingung kan atau dicara ya Terus, tapi gak semuanya kok, ternyata ada juga yang switch Jadi malah bikin lagu yang manis-manis buat mantan Oh gitu ya, tapi tadi saya belajar lyricsnya Jadi untuk dikenang, tapi bukan berarti harus balikan Kangen gak harus balikan Kangen gak harus balikan Iya Kalo dikangen sama mantanmu misalnya, ya terus kalo sama-sama udah punya suami atau begitu Kalo ketemu sama bro juga jadi asik sebenernya Ya nget gak dulu tuh lu tuh gini-gini, ya gitu aja Tapi kalo dikangenin nanti jadi kepikiran Kalo kepikiran kan jadi bidat gitu Bid, lu masih suatu hal yang nanti bisa kurang baik Bener, kalo sama-sama udah punya pasangan Kalo dua-dua masih single Kalo kangen itu bukan harus kembalikan Tapi kalo kangen ketemu aja dulu Oh gitu Banyakan gaknya sih urusan belakangan Kalo misalnya dua kangen ya Oke, nah kalo gitu berarti sekarang pertanyaan Buat yang Lex dari saya Kan kita flashback nih, kadang-kadang kan kita berharap Of course kita gak bisa mengembalikan waktu ya Oh Kita gak bisa kembali ke masa lalu untuk mengembalikan waktu Tapi kalo misalnya kamu bisa kembali ke masa lalu Flashback pengennya kembali kemana Dan apa yang ingin kamu ubah? Yang ingin diubah sebenernya gak ada sih Karena bingung juga nih Soalnya kalo misalnya kita mau merubah sesuatu di masa lalu Nanti kan kita tipe orang yang gak terima sama yang udah lewat Kalo aku sih yang udah terjadi ya udah jadi pelajaran Jadi gak usah dirubah Karena kalo dirubah jadi nanti di masa depannya jadi berubah juga Iya, setuju Ini sama kayak prinsip saya sih Kalo itu dirubah Belum tentu nanti kita bisa merasakan seperti kondisi kita sekarang Banyak banget Dan kalo ada sesuatu yang dirubah tuh Mungkin jadi gak manis lagi Jadi udah cukup Ibarat kan kalo misalnya kita makan tuh Terlalu banyak jadi gak enak juga Jadi yang dulu-dulu ya udah Dikenang-kenang aja Oke, jadi untuk menjadi kenangan yang akan selalu diingat sepanjang masa lalu Bener banget Kalo itu kenangan termanis apa? Tadi ngomongin saya manis-manis terus ya Kenangan termanis Apa ya pramanya? Hidup kita nih penuh perjuangan Kenangan jarang ada manis-manis Kenangan paling manis kalo mulutku ya adalah ketika gue berapi mimpiku tuh udah mulai di chat Eh berarti kalo itu yang last itu kamu juga punya menuliskan mimpi kamu berarti? Ada yang punya blue print sendiri Wow Setuju Karena saya selalu bilang Pokoknya orang hebat itu harus punya mimpi Karena dengan mimpi itu ya kita jadi punya semangat Dan yang satu-satunya kita bisa melihat tuh mimpi itu bisa jadi kenyataan Iya, tapi harus ditulis Setuju 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 Keren Keren Mimpi apa nih contohnya salah satu yang pernah ditulis Dan akhirnya bisa jadi kenyataan? Punya label Sekarang baru bikin label musik Jadi aku punya label musik sendiri dan beberapa artis di bawahnya Sudah ada Itu sebenarnya yang mimpi dari tahun 2012 dan akhirnya baru tercapainya sekarang Oke Ternyata perlu proses yang sangat panjang Perlu banyak perjuangan banget Sampai bisa punya label musik sendiri Iya Itu salah satunya aja Betul Karena hidup itu butuh proses bukan banyak proses Benar, benar banget itu proses Dan waktu jalanin prosesnya Memang capek Cuman Pas lagi jalanin prosesnya Selalu tangga benih mindset harus happy Karena Prinsip aku juga gitu kak Jadi kalo misalnya Ngelakuin segala sesuatu Atau ngerjain segala sesuatu Harus Yang aku suka dulu Kalo misalnya Ada kerjaan atau Yang aku kerjain ga suka Aku harus ngerjain Iya Karena Simple banget Kalo kita ngerjain yang suka Ngerjainnya jadi maksimal Kalo ngerjain maksimal Hasilnya jadi bagus Betul Baru tuh nanti Bonus-bonusnya datang sendiri Amin Karena ngerjain yang suka aja Bukan berarti mudah Ya Belum itu mudah Berarti yang suka nanya Pasti bakal ada susahnya juga Bakal ada capeknya juga Bakal ada tetangannya juga Bener Apalagi ngerjain yang gak suka Karena kalo ngerjain yang gak suka Nanti Ternyata aku kaget banget loh Ternyata yang les itu bisa Bisa diajak ngomong serius kayak gini Karena Karena persepsi orang tuh Kadang-kadang kalo yang les kayaknya Aduh Kayaknya Apa ya Kayaknya susah untuk dibawa serius Tapi aku salut banget Pertama aku salut Karena kamu ternyata punya mimpi Dan kamu menuliskan mimpi itu Itu membuktikan bahwa I think very different Dan saya sangat setuju Untuk orang yang punya mimpi Menuliskan mimpinya Dan mau berproses untuk bisa Memujudkan mimpinya Dan mau bersabar Dari tahun 2012 Atau sekarang tahun 2016 11 2011 Tapi kan 7 tahun 7 tahun itu bukan waktu yang Pendek sebenernya Tapi kenapa 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 orang di luar sana Kok kalo yang ngeliat kamu Kayaknya Ada beberapa yang mungkin Udah langsung negatif duluan Padahal menurut saya When I talk to you You are different Sebenernya gini sih Sebenernya Untuk di kalangan kita ini Ini orang gak bisa bedain nih Banyak orang ketukar Ada yang artis Ada yang selebriti Nah Ketika kita menjadi artis Atau seniman Kita bikin karya Sesuai dengan keresahan hati Dan apa yang mau kita suarakan Ketika yang kita suarakan Itu sangat jujur Dan banyak orang yang relax Sampai akhirnya Kita tambah terkenal Dan kita dipaksa untuk Bikin karya Untuk bikin orang yang gak suka Kita jadi suka Oke Jadi menurutku Aku gak akan seperti itu Dan Kedua Jadi Kayak Seniman kayak saya ini Saya gak jual Sebenernya Kayak ada beberapa Selebriti lain Mereka jualnya Dan ketika Mereka rusak Mereka kehilangan job Malah saya Iman saya mau coba Di rusak sama orang Saya tetap dapat job Karena saya jualnya Karena gak jual Itu kamu Iya Oke Makanya ada yang bilang Jangan menilai buku Dari covernya Jangan menilai orang Dari covernya aja Tapi menurut saya sih Jangan menilai orang Karena kamu gak tau Kamu gak tau Apa yang terjadi dalam hidupnya Tapi itu gak akan kejadi Karena Yang namanya manusia Akan selalu Memang ngeliat cover Kak Yang ngeliat hati itu Cuman Tuhan loh Karena Kalo kita liat Ih Gimana ya dia orangnya Pasti kita langsung liat covernya Iya Kita gak bakal bisa tau Isi hatinya apa Hidup emang seperti itu ya Tapi oke Di bawah slow aja Di bawah santai aja Dan Walaupun sudah menantap jadi Biarlah itu jadi kenangan Pembelajaran Kita masih ada pengen juga Terima kasih Ntar kita ngobrol-ngobrol Lebih banyak lagi Kita ketemu di panggung Kita ketemu di panggung Iya Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih